Menteri itu adalah pembantu presiden. Artinya menolak kedatangan menteri sama dengan menolak kedatangan presiden. Jadi ini orang ini berbahaya. Memangnya Sumatera Barat itu hanya milik Sumatera Barat. Ini wilayah NKRI, bong. Setiap warga bangsa Indonesia, siapapun, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, berhak datang ke tanah siapapun, dimanapun, sepanjang di NKRI. Apa yang dilakukan oleh Fausi Bahar adalah arogansi dari kesombongan beragama. Dan itulah yang dilakukan juga oleh kelompok Wahabi. Dan beranikah Fausi Bahar mengharamkan bantuan kemenak ini? Atau beranikah Fausi Bahar mengharamkan Fulus? Khusyakut diharamkan ke Minangkabau, dan ini mirip budaya Wahabi yang gemar mengharam-haramkan sesuatu. Dengan apa yang telah terjadi pada Menteri Agama Khusyakut, bisa jadi ada hikmahnya. Mungkin saja setelah ini nama Khusyakut makin bersinar. Dan pada 2024 nanti akan dilirik untuk menjadi wakil presiden. Bisa jadi kan? Dan saat itulah sudah bisa dipastikan, para kadrun yang belum mau insaf akan makin patah hati. Jadi ini hanya asumsi yang bisa saja terjadi nanti atau tidak terjadi ya. Tapi semua peristiwa ada hikmahnya. Sebagai kasus yang ditimpakan Ahok, juga ada hikmahnya. Dan dari sanalah kita bisa berkaca dan juga awal pembubaran ormas-ormas terlarang. Dan membuat para kaum radikal, ekstremis, kocar-kacir. Jadi balik lagi tentang keterangan Khusyakut yang digoreng-goreng oleh pihak yang tidak senang pada beliau. Memang jelas bahwa Khusyakut ini dibidik. Sama halnya Ahok yang menjadi gubernur pada waktu itu. Dan sudah pasti kinerja Ahok yang tegak lurus dan jujur apa adanya telah membuat geram para mafia-mafia yang senang main-main dengan anggaran. Dan karena penjahat ini masih kuat, lalu Ahok yang tidak didukung banyak orang, maka terpaksa Ahok mengalah untuk menang. Posisi atau kursi Menteri Agama ini juga pasti banyak yang mengincar. Dan yang mengincarnya sudah bisa dipastikan bukan berniat baik demi umat. Sama halnya dengan kursi gubernur DKI waktu itu. Banyak yang mengincarnya. Sehingga melakukan berbagai cara atau bahkan menghalalkan berbagai cara sampai-sampai jualan agama. Dan sudah terbukti bagaimana kinerja orang yang ingin Ahok leser, kan? Setelah mendapatkan jabatan kursi gubernur itu, lihat saja. Kinerja Anis, bagaimana kinerjanya selama ini? Apakah Jakarta jadi lebih baik? Atau malah banyak warganya yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena sudah dibohongi oleh gubernurnya? Bahagia warganya, maju kotanya. Jadi Menteri Agama Gus Yakut akan terus dicari kesalahannya demi menjatuhkannya dari kursi menteri. Dan pasti sangat berbahaya jika yang menjadi Menteri Agama adalah orang yang prom kaum radikal atau yang tidak setuju HTI dan FPI dibubarkan. Maka itulah, Gus Yakut harus tetap memegang Kementerian Agama. Jangan sampai kaum kadrun berkuasa dan akhirnya membuat Indonesia berantakan dan semakin gaduh. Kaum kadrun yang mabuk agama itu apapun cara mereka akan gunakan demi melampiaskan kebenciannya. Bahkan kita sudah melihat berbagai aksi-aksi intoleransi yang pernah terjadi selama ini hanya karena perbedaan keyakinan. Reaksi para kadrun seperti gelap mata bahkan tidak memperhatikan etika dan kesantunan. Mereka menjadi brutal bagi kesetanan. Lihatlah bagaimana si Sugik Nur itu mencontohkan suara adzan dengan suara hewan. Apakah ini cara yang baik membela agama? Lalu ada emak-emak yang demosok paling peduli dengan agama membawas pandu yang menghina Menteri Agama. Apakah ini akhlak yang diajarkan oleh agama? Sepertinya mereka ini sudah keluar dari real agama. Hanya menggunakan simbol belakang saja. Semua itu bisa terjadi karena hanya mengikuti hawan nafsu dan hasutan kebencian. Mereka tidak menggunakan akal sehatnya dalam mencerna sebuah pernyataan. Mereka lebih gemar mencari kesalahan daripada menyuarakan kebenaran. Maka bisa jadi merekalah pendusta agama. Nah, ciri dari orang-orang yang merasa paling suci dan paling paham agama adalah gemar mengharamkan. Coba saja kita perhatikan kaum Wahhabi yang gemar mengharamkan itu. Kaum Wahhabi merasa paling bertauhid, paling paham Islam, dan paling dekat dengan kebenaran. Faktanya justru berbagai cerama dari tokoh-tokoh Wahhabi ini sudah menyesatkan. Karena itulah dikatakan sebagai pintu masuk terorisme oleh Prof. Kiai Said Akhir Sirat. Nah, haram mengharamkan ini adalah budaya dari kaum Wahhabi di mana sering kita saksikan adalah pencerama dari kalangan Wahhabi ini gemar mengharamkan dan bahkan sampai kafir mengkafirkan. Dan akhirnya semakin gaduhkan. Maka efek dari gorengan pernyataan Menteri Agama juga ditanggapi oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat. Fausi Bahar. Fausi ini menyampaikan pernyataan mengharamkan Menteri Agama. Gus Yakut pergi ke Minangkabau. Padahal, kalau mau faersih, bumi ini kan milik Tuhan. Maka Tuhan saja yang berhak mengharamkan siapa-siapa yang tidak boleh memasukinya. Jika sampai ada manusia yang mengharamkan apakah dia sudah wakil Tuhan? Adakah mandat dari langit untuknya? Tentu saja apa yang dilakukan oleh Fausi Bahar adalah arogansi dari kesombongan beragama. Dan itulah yang dilakukan juga oleh kelompok Wahhabi. Fausi Bahar pasti tidak akan dengan mudah mengharamkan fulus. Padahal ada banyak koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. Maka seharusnya para koruptor ini bisa diharamkan. Tetapi itu tidak akan dilakukan oleh Fausi Bahar. Apalagi jika misalnya yang terlibat korupsi itu adalah sekutunya. Meski Gus Yakut dinyatakan haram masuk Minangkabau. Ternyata belakangan diketahui Menak Gus Yakut telah menyalurkan bantuan penanganan bencana gempa di Pasaman Barat sebesar 2,35 miliar. Bantuan itu untuk rehabilitasi masjid dan musalah yang terdampak. Nah, lihatlah logikanya. Apakah ada orang yang begitu peduli pada masjid dan musalah terus menghina azan? Jadi pernyataan Menak soal pengaturan suara-suara dari masjid dan musalah yang digoreng-goreng dan dicari-cari kesalahannya kalau bukan gorengan kadrum siapa lagi? Dan beranikah Fausi Bahar mengharamkan bantuan kemenak ini? Atau beranikah Fausi Bahar mengharamkan Fulus?